Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini saya akan kembali lagi mengulas terkait dengan Nvidia Jetson Nano dimana ini sekarang saya melakukan install fan jadi kipas yang digunakan untuk mendinginkan inisi Nvidia Jetson ini lalu bagaimana cara tetap pemasangannya ini gampang ya jika ada di sini ada port untuk apa nih nih ada port-port untuk kipasnya ada 44 pinnya tinggal dimasukkan disini dan disini itu kita harus melakukan setting manual setting manual terlebih dahulu untuk kipas ini bisa berjalan secara otomatis sini ada kita menggunakan tools kita gunung buka dulu nah disini itu bisa kalian lihat ada di github yang berdari Preston Jetson fan control untuk linknya nanti akan saya eh berikan di deskripsi ya saya berikan di deskripsi ini linknya cara-caranya nanti kita perlu install library ini library ini ke Nvidia Jetsonnya bagaimana cara untuk installnya kita simak video kali ini let's go Oke tampak di hadapan kalian ini adalah Nvidia Nvidia Jetson sudah saya install kipas atau fan dan saya siapkan ini seperti pada video kemarin kalau kalian belum lihat bisa lihat di atas ini saya sambungkan ke USB nya ini ya USB micro terus saya hubungkan menggunakan adapter power supply nya untuk menyalakan jetson nanonya ya di sini saya masukkan oke muncul ya ini warna hijau artinya jetson nanonya menyala nah langkah selanjutnya kita coba koneksikan dulu menggunakan terminal ya Nah di sini ada muncul sudah ada notif ya muncul seperti ini artinya sudah terkoneksi sudah terhubung kabelnya kabel mikronya dengan laptop kita kita coba cek hubungkan jetson nanonya kita ya skripnya ini adalah untuk koneksi SSH ya gimana ini user kalian dan ini host kalian bisa enter masukkan password oke nah ini sudah terhubung ya kita cek kita cek ini ya berarti kita coba install ini yang pertama kita yang kita harus lakukan adalah mendownload ya download ini library ini ke jetson nano kita cek nah disini kan ada folder ya ada folder-folder kita masukkan ke download dulu ya CD download kita download dulu jetson library library ini dengan cara git clone spasi link tadi yang kita copy disini ya kode dan kita copy ini copy kan disini kemudian enter nah disini nanti akan otomatis eh apa namanya mengkloning atau mendownload githubnya githubnya Ups maaf 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 ini belum saya koneksikan internet ya jadi saya koneksikan internet terlebih dahulu eh disini saya pasang adapter wifi kita cek dulu apakah sudah berkoneksi terlebih dahulu eh ya wireless LAN sudah terkoneksi hotspot saya kita cek Oke kita mulai lagi kit clone spasi tadi linknya kita enter dan cloning nah disini sudah muncul kita cek foldernya masih sudah ada kita masuk ke foldernya jetson fan control kita lihat disini ada banyak script nah yang harus kita lakukan adalah panggil install selnya selnya ini klik 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 install install.s ya bentar masukkan password kalian nah disini muncul dan kita perhatikan ini ya nanti kipasnya apakah kipasnya apakah ini kelihatan iya nyala ya berputar kipasnya tadi berhenti kita cek juga ini kita coba cek berapa kecepatan perputaran kipasnya ya jetson dengan script sudo spasi jetson dan clock show nah ini kecepatan van kipas jetson nya itu ada di angka 157 artinya ini masih tergolong panas pada heat sink pada jetson nano ini masih dingin artinya masih standart lah belum panas kalau misalkan panas biasanya nanti fan nya ini kecepatannya akan tinggi di atas 200-an kita cek lagi ya nah disini mulai turun dari 157 menjadi 153 jadi suhunya mulai turun maka kecepatannya akan menjadi lebih lambat dinis secara otomatis akan melambatkan kecepatan fan nya oke jadi ini sudah berhasil ya untuk install fan pada atau kipas pada jetson nano nya biar kita coba reboot ya apakah kipasnya akan berjalan otomatis atau tidak nah disini sudah mati ya nah terlihat ini mati ya oke disini sudah nah ini ya berputar kembali secara otomatis sudah jadi secara otomatis kipasnya berputar sesuai dengan kondisi panas yang ada di head sinknya ini kita cek lagi ya koneksinya nah masih kecepatannya masih di 153 ya artinya masih stabil masih enggak begitu panas jadi aman nah seperti tadilah bagaimana caranya kita melakukan install dan konfigurasi otomatik fan nya atau kipas pada jetson ini berjalan secara otomatis ketika booting ya booting ketika booting dan nanti akan mengatur kecepatannya secara otomatis tergantung dari suhu yang tertera atau suhu yang terbaca pada nvidia jetson nya terima kasih telah menonton video ini eh jika kalian mempunyai saran ataupun pendapat terkait dengan nvidia jetson ini silahkan kalian masukkan ke kolom komentar ya jangan lupa untuk subscribe like jika kalian suka video ini dan sampai jumpa di video pertemuan selanjutnya see you next time goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati